sama dalam itu dibolehkan tapi nanti memang prosedurnya seperti mahasiswa baru nanti akan ada penjelasan seperti itu di level prodi Nah evaluasi studi ada tiga tahapan ya Pak ada tiga tahapan yang akan dilalui mahasiswa yang pertama evaluasi studi satu evaluasi studi satu ini yaitu ketika masih sudah menempuh empat semester atau dua tahun jadi eh Bapak Ibu kami sampaikan anak-anak ananda yang tidak lolos empat semester nanti itu memang akan terpaksa kami minta mengundurkan diri apa yang menyebabkan mahasiswa tidak lolos biasanya dia hanya KRS tapi tidak aktif kuliah itu bisa dilihat dari nilainya seluruh mata kuliah itu nilainya E sehingga tidak mencapai nilai C saja 20 SKS Nah kita bayangkan empat semester itu standarnya mahasiswa mengambil 20 SKS artinya selama empat semester semester itu harusnya sudah menempuh 80 SKS nah dalam 80 SKS Universitas mentolerin mahasiswa itu bisa dilanjutkan studinya apabila nilai C nya nilai C saja C ke atas itu 20 SKS Nah kalau nanti ananda lolos maka akan diteruskan lanjut untuk menyelesaikan studi atau melanjutkan perkuliahannya lalu nanti di semester delapan ananda akan kita evaluasi kembali artinya di semester delapan itu mahasiswa sudah menempuh harusnya 140 SKS atau 138 SKS karena dia sudah mengambil skripsi namun tentu itu kalau yang lancar-lancar saja Nah akan lolos mahasiswa kalau kita dievaluasi studi tahap dua apabila lulus C ke atas 70 SKS saja jadi dari 120 SKS atau 130 SKS tadi dia lulusnya 70 SKS saja itu bisa masih melanjutkan studi di program studinya namun kalau kurang ya kamu kalau kurang mohon maaf memang tidak bisa diteruskan nah tapi untuk memutuskan nanti mahasiswa ini kok di deo Oh dia kita minta tidak bisa meneruskan itu tidaklah semuanya eh itu yang akan memutuskan lagi oke tes ya sudah-sudah Bu oke nah nanti melalui perwalian opulasi perkulian kita akan minta bantuan dosen walinya nah Bapak Ibu semua di acara program studi yang ini jam satu nanti cepat waktunya di itu akan ada pertemuan dengan dosen wali nah harapan kami Bapak Ibu sudah akan memperoleh informasi siapa dosen walinya kemudian nomor kontaknya sehingga Bapak Ibu bisa konsultasi menanyakan perkembangan akademik Ananda melalui dosen wali nah controlling selama empat tahun itu melalui dosen wali yang nantinya akan kita evaluasi eh setiap program studi itu eh di rapat pimpinan fakultas di setiap semester nah harapan kami Bapak Ibu Ananda itu hanya lolos atau hanya bisa meneruskan evaluasi satu dan evaluasi dua saja tidak sampai evaluasi tiga mengapa demikian karena evaluasi tiga itu ketika yang ananda semesta sehingga kamu semesta kita mendoakan semoga Ananda tidak ada yang sampai sampai semesta dua belas banyak-hanya sampai semester delapan selesai lulus sehingga tidak perlu melewati evaluasi tiga harapan kami seperti itu Nah namun kemampuan tingkat kemampuan anak-anak kitaeter siden yang dia bisa standar, ada yang di bawah karena di bawah standar. Di bawah standar itu sebenarnya karena dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi lingkungan apa? Kalau dia ngekos, ya teman-teman kos. Maaf Bu, suaranya patah-patah. Oke, tes, tes. Tes lagi? Sudah Bu, sudah jelas. Baik, terima kasih. Nah, jadi nanti Bapak-Ibu yang mempengaruhi Ananda tidak bisa selesai empat tahun, bisa dilihat dari perilaku kebiasaan. 75 persen. Artinya, Ananda boleh tidak ikut kuliah kalau karena dia malas, karena tidak bisa selesai. Tidak. sementara kalau untuk izin, halo? Tes? Bu, tadi putus-putus. Mohon diulang, Bu. Terima kasih. Silas, silas. Silas, silas. Baik, Bapak-Ibu. Mungkin memang karena ada delay ya, delay apa, di dalam jaringan, ada yang jelas, ada yang tidak. Insya Allah nanti materi juga akan kami share melalui Ananda. Tapi ini karena untuk pengulangan, saya hanya akan mengulang tadi yang evaluasi tiga. Harapan kami, mahasiswa kita tidak menempuh evaluasi studi yang ketiga. Mengapa? Karena ini sudah melebihi dari semester delapan. Harapan kita, anak-anak kita, stop deh di semester delapan. Dia udah lulus. Persis empat tahun. Nah, yang tidak lulus atau ada yang karena dia, karena faktor lingkungan, faktor mahasiswa sendiri, maka mungkin ada yang menempuh sampai ke evaluasi studi tahap tiga. Nah, ini yang kita bersama program studi, bersama dosen wali, bersama Bapak-Ibu wali dari Mabah sendiri, kita kontrol anak-anak kita agar tidak sampai menempuh semester tiga, eh, evaluasi tiga ini. Apa yang terjadi, Bapak-Ibu, kalau treatment yang diberikan setelah semester delapan sampai semester dua belas tidak bisa diberikan, Ananda hanya bisa diberi kesempatan tujuh tahun sebagai sarjana S1 atau tepatnya empat belas semester. Tidak boleh lebih. Kalau Ananda lebih dari tujuh tahun, lebih satu bulan, maka Ananda itu tidak akan mendapat pin ijazah. Apa dapatnya pegawai negeri namun sekali lagi pegawai negeri memang bukan satu-satunya mata pencarian. Tapi memang hampir secara umum orang tua itu menginginkan Ananda di empat tahun atau di lapan semester selesai. Kemudian kita juga evaluasi akademik, kita lakukan evaluasi skripsi. Evaluasi skripsi itu dilakukan setiap bulan. Dari suatu ujian seminar proposal skripsinya, kita akan melakukan monod. yang dilakukan oleh program studi, nanti akan dijelaskan. Kemudian ada evaluasi kerja praktek. Evaluasi kerja praktek itu dilakukan pertengahan semester. Jadi Ananda kita yang sudah mengambil kerja praktek atau magang nanti di industri, ini dilakukan di luar program studi atau di luar universitas, maka kami akan memonitoring ketercapaiannya. Mengapa ini kita lakukan, skripsi dan kerja praktek kita monitoring, karena ini mata kuliah yang sifatnya masih dan tidak membekal namun memang ada beberapa program studi yang tetap mengadakan tetap muka di dalam kelas. Kenapa? Karena mereka harus magang di luar dan itu ada perkuliahannya. itu dari peluang-peluang tes, tes. Oke. Usul, Bu. Bisa. Oke. Baik. Jadi nanti diukur kekuatan mahasiswa kita itu apa, peluangnya apa, kelemahannya apa. Jadi ini yang akan diukur nanti saat evaluasi akademik Ananda kita. Nah, dukungan akademik dan akademik itu seperti apa? Lomba, Bapak Ibu. Nah, lomba-lomba sebenarnya itu peluang bagi mahasiswa untuk menunjukkan kompetensi atau keahliannya. Sehingga dia punya portfolio oh saya ini bisa apa. Begitu. Nah, dalam kegiatan lomba baik nasional ataupun internasional itu sepenuhnya ditanggung oleh fakultas, progres studi, dan universitas. Setelah ini mahasiswa yang lomba sampai ke luar negeri, bahkan sampai ke Dubai, ke Cina, ke Taiwan, itu pernah kita mengirimkan mahasiswa, semuanya didanai oleh universitas. Fakultas dan progres studi. Bu Win putus-putus. Mungkin pelan-pelan kali Bu Win. Masih putus-putus. Baik. Tes, tes. Ya, kalau pelan-pelan mungkin agak, enggak putus-putus. Baik. Terima kasih Mbak Tami. Ya. Ya, saya sampai kembali untuk dukungan layanan Halo, halo. Untuk layanan akademik mahasiswa tadi kami sudah sampaikan, dan non-akademiknya tadi adalah lomba, kemudian yang non-akademik itu kita menyediakan tadi yang akademik fasilitas lab, layanan administrasi, lalu fasilitas ormawa. Nah, untuk ormawa kami mengharapkan mahasiswa itu aktif berorganisasi maksimal hanya sampai 4 semester. Putus-putus. Halo? Tes? Oke? Oke, pucat-pucat. Jadi, ada untuk ormawa ini kami mengharapkan ananda itu nanti aktif. di dalam organisasi tapi kami tetap batasi hanya 4 semester atau sakpolnya atau paling pol itu di 5 semester. Maka agar lebih sempat memikirkan arah istri ilmu yang dia. Nah, itu yang nanti akan dibina atau oleh dosen wali akademiknya. Lalu, layanan administrasi ini juga diberikan kepada mahasiswa untuk yang butuh surat cuti, surat kuliah, informasi nilai, mau ujian. ini nanti layanan-layanan administrasi. kemudian menanyakan tentang akademik mahasiswanya yang tidak puas hanya melalui sistem, itu biasanya di level layanan administrasi juga bisa memperolehnya. kemudian juga itu ada penghargaan dari universitas maupun program studi, kemudian reward yang diberikan pada saat pelepasan bisuda. Mahasiswa yang berpesta ini terkait sanksi akademik. Bapak Ibu, kami sudah mengatur semua informasi terkait sanksi akademik dan aturan itu ada di dalam buku panduan akademik. apa informasi dalam buku panduan akademik yang terkait dengan evaluasi akademik tadi, kemudian kurikulum-kurikulum setiap prodi, lalu saksi yang pernah tahu yang di 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 buku iya oke tes oke ya nah sanksi itu ada tiga kategori ada sanksi ringan ada sanksi sedang lalu ada juga sanksi berat sanksi ringan ini biasanya mahasiswa melakukan plagiat plagiat dalam tugas dalam tugas yang dikerjakan di setiap perkuliahan nah biasanya itu yang memberikan langsung dosennya sementara sanksi sedang adalah mencontek atau tindakan curang selama ujian nah kalau ketahuan itu otomatis nilainya langsung E itu otomatis E jadi dia tidak akan bisa mengulang dan baru bisa mengambil atau mengulang lagi satu tahun kemudian nah sanksi berat itu yang seperti apa sanksi berat itu mudah-mudahan tidak ada anak-anak kita yang kena ya karena sanksi berat ini hukuman sanksinya adalah dikeluarkan dari UAD sanksi berat sanksi ringan sedang dilapati atau dilakukan pencet di masyarakat halo mahu suaranya putus-putus bu oke tes mungkin cepat-cepat bu baik oke dalam buku panduan tadi yang terkait dengan sanksi nah biasanya mahasiswa itu akan dijatuhi hukuman DO apabila tidak tidak sanksih dengan nah kemudian apa ruang lingkupnya ruang lingkup pelanggaran itu bisa terjadi di prodi bisa di di dalam UAD UAD ini yang akan ada sanksih untuk penentuan keputusan oke tes halo ya putus-putus bu baik tes biar terima bagus bu oke terima yang bagus bu oke oke untuk penentuan keputusan itu tentunya melalui rapat prodi melalui rapat fakultas melalui rapat senat fakultas jadi kami tidak serta-merta langsung menjatuhi sanksi namun juga nanti akan kami melibatkan orang tua ketika keputusan itu memang termasuk ke dalam sanksi yang berat nah ini yang penting Bapak Ibu terkait dengan penentuan evaluasi studi dan itu wajib kemanyakan dilaksanakan jadi wajib dilaksanakan yang namanya proses untuk penentuan DO tadi kapan dilakukan tes oke bisa diterima oke siap ya lanjut usul bu usul bu gimana kalau bisa nanti bu selesai acara dimasukkan di youtube bu biar bisa kami download hasil pembicaraan bu sama presentasinya oke mohon maaf subaya streamingnya juga ada insya Allah nanti kami kirim di youtube nanti alamatnya juga akan kami serahkan karena sudah direkam aktivitas ini insya Allah kami share terima kasih untuk reminder atau pengingatnya setelah acara ini nanti akan kami lampirkan atau kami sampaikan di youtube fakultas sehingga bapak ibu bisa melihat apa menyaksikan kembali penjelasan dari saya oke kita bisa lanjut halo ibu bu ya halo termasuk ppt-nya 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 ppt akan kami share kelewat mahasiswa ya bapak ibu dan juga lewat fakultas oke terima kasih terima kasih akan kami share insya Allah akan kami share nanti slide ppt-nya ini kemudian rekaman acara ini lalu untuk buku panduan akademik juga namun buku panduan akademik masih kami finishing karena ada beberapa tambahan kemarin insya Allah minggu depan kami share ke orang tua jadi penentuan DO itu dilakukan tiap semester bapak ibu jadi kadang ada mahasiswa tidak bisa disampaikan itu seserah 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 tidak disampaikan seserah di u hasil DO sebenarnya hasil DO sebenarnya sudah disampaikan kadang mahasiswa melibatkan seluruh staf administrasi kemudian seluruh kaprodi seluruh dosen akan hadir jadi ini empat tahapan untuk penentuan DO yang selama ini terjadi di dalam yang berlaku di Universitas Ahmad Dhanam nah terakhir kita ada pas semesternya abu ada semesternya kenapa dia yang mana batas minimal usia itu maksimal 25 jadi kalau misalnya lulusan sudah baru itu merupakan terjual profil lulusan dari dosen atau FTI maka profil lulusan kita yang lulus dari hasil ada yang menjadi dosen ada yang menjadi guru ternyata ada juga yang dari lulusan S1 nya FTI itu menjadi guru kemudian tadi studi lanjut S2 dan S3 baik di dalam maupun di luar negeri kemudian sebagai konsultan sesuai konsultan keilmuannya sendiri ataupun sebagai motivator nah itulah yang terkait dengan ke-15 akan dibalui mas setelah tahun depan itu yang bisa saya sampai suaranya enggak jelas Bu oke Bapak Ibu untuk materi sudah cukup sudah sampai sejarah saatnya S ada yang mau ditanyakan silahkan dulu saya mau nanya Bu ya silahkan saya memperkenalkan diri Bu Ananda di program studi mana ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya nama saya nama saya Tiwiri Danti orang tua dari anak saya Putri Oktavia Prisky Lasurbakti Prodinya Teknologi Pangan oh oke baik kami kami tinggal di Medan Sumatera Utara yang ingin saya tanyakan Bu kalau misalkan mau pindah program studi misal anak saya sudah masuk ke semester 2 misalnya kemudian mau pindah program studi itu apakah harus mengulang dari awal Bu masuk lagi semester 1 maksud saya Bu itu pertanyaan saya terima kasih nanti pertanyaan yang lain menyusul boleh ya Bu ya boleh oke terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam baik langsung saya respon saja kalau Ananda sudah menempuh walaupun jangankan 2 semester 1 semester pun boleh pindah kalau yang 1 semester itu dia pindah ya tentunya dia mengulangnya tergantung mata kuliah yang dia di semester 1 atau semester 2 itu program studi yang dituju itu mau mengakui apa tidak misal Bapak Ibu di bahasa Indonesia mata kuliah bahasa Indonesia ada di seluruh program studi nah kalau Ananda sudah lulus harusnya lulus dengan minimal nilai B itu tidak perlu diulang jadi ada mata kuliah-mata kuliah yang sudah dianggap program studi yang mau dituju itu bisa lolos itu tidak perlu diulang tapi tetap nanti Ananda akan menyesuaikan begitu Ibu cukup jelas Ibu iya oke kemudian Assalamualaikum Ibu saya Ibu mau nanya Ibu guys dari Bapak mana ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya Aswan Heri Ibu orang tua dari mahasiswa Muhammad Uli Asif Tahadi program studi teknik informatika dari provinsi Bangka Belitung oh ya selamat datang Pak ya ya terima kasih Ibu pertanyaan saya ini kan kita lagi di di apa di suasana COVID-19 ya maksud saya Ibu pertanyaan ini kapan kira-kira kita anak itu bisa berpuliah tetap muka langsung secara langsung mau penjelasannya Ibu sudah diprogramkan atau ya keinginan kita Insya Allah kita sama-sama berdoa agar supaya musibat COVID-19 ini cepat selesai jadi bisa bisa apa silahnya bisa tenang kita selaku orang tua terus Bu untuk untuk nanti ini kan seperti yang kemarin beberapa hari ini kan suasana di ini agak kacau oleh karena undang-undang kita kita kerja nah bagaimana program dari fakultas atau prodi itu sendiri untuk momi apa agar supaya anak itu jangan sampai terlibat langsung demo atau apa-apa kita selaku orang tua Bu sangat khawatir tentang itu apalagi ada yang masyus tua yang hilang yang apa Bu jadi kita ini disamping disamping wapah COVID-19 itu sendiri kekhawatiran kita itu banyak Bu nah itu aja pertanyaannya Bu mungkin agak panjang yang jelas yang pertanyaan yang pertama tadi Bu kapan kira-kira bisa mulai apa kuliah tetap muka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Aswan Heri kalau saya baca dari ininya ya pada awalnya memang karena universitas dan mahal ini Pak Rektor ingin menggunakan atau menerapkan perkuliahan dengan blended 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 itu artinya akuran ada online ada offline namun untuk semester ini kita untuk STI masih menggunakan konsep online karena kita belum berani menerima melihat situasi di Jogja ini juga masih tinggi sehingga untuk satu semester ini kita masih online namun untuk ses bimbingan beberapa sebagian sudah menggunakan tatap muka disana kayak bimbingan skripsi dengan keahlian itu sudah menggunakan tatap muka bahkan di beberapa program studi untuk pelatihan-pelatihan pembekalan keahlian mahasiswa itu sudah diberlakukan secara offline namun tetap menggunakan aturan kita bisa online nah semester 4 kita akan melihat lagi jika tidak ada pengumuman dari pemerintah daerah ataupun pemerintah ataupun dari majelis diki bergurung di Muhammadiyah jadi kita mengikuti informasinya Bapak insya Allah seperti itu namun untuk semester ini perlian online dan namun ada yang program studi itu sudah offline jika kelasnya kurang dari 30 nah namun saya untuk FTP itu tidak mungkin karena FTP itu satu kelasnya 60 gitu nah kemudian untuk cemasan barat tadi insya Allah semua masih selain inter-organisasi termasuk ya kemarin berakan aktivitas untuk demo itu itu tertangkap oleh badan Biro mahasiswa yang dinaik oleh WRA akademi nah wakil dalam ini saya itu bertugas memonitor jadi ketika misalnya demo itu ada lapangan dari dosen dan mahasiswa yang memonitor yang tugas untuk tim lapangan mengawali adik-adik nah kalau kemarin ada mahasiswa yang bilang itu disebabkan mahasiswa sudah dibubahkan oleh tim lapangannya UAD dan pulang tapi kebalilah PKP nah itulah yang menyebabkan ada delapan mahasiswa UAD itu hilang tapi hilangnya sudah berindikasi mereka enam rumah sakit tua di Polda dan itu sudah beres semuanya sudah keluar oleh WR mahasiswa sudah dijeni oleh UAD dan mereka tidak masalah jadi tidak sempat menginap begitu ada mahasiswa hilang tim PKB bagiannya UAD sudah langsung berkoordinasi dengan masyarakat yang ikuti untuk mencari informasi dalam informasi sumbernya dari mana anak-anak itu sisinya insyaallah itu masalah Bapak nah yang tidak kami selalu ada unit tertentu di UAD untuk mengamati gerakan-gerakan mahasiswa yang itu bukan mahasiswa UAD kami selalu mendapat informasi itu Bapak insyaallah anak-anak akan selalu dimonitoring begitu Bapak Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya orang tua dari mahasiswa Ikwal Julfrikar Sambas dari Kabupaten Tasikmawaya Jawa Barat Alhamdulillah terima kasih ini ada yang ada beberapa pertanyaan pertama terkait anak saya mau mengambil praktikum di semester satu itu boleh tidak satu itu kemudian ketika saya mencoba melakukan anak saya melihat di aplikasi ternyata slotnya tidak dibuka slot untuk praktikum satu itu kemudian yang kedua di masa pandemi ini terus terang saja kadang-kadang perkulian melalui zoom ini juga sering mental begitu nah ada adakah kebijakan kampus terkait dengan pada saat anak-anak saya mengikuti perkuliahan melalui zoom tetapi sering terpentar terkendali dengan jaringan internet itu saja bu barangkali ada kebijakan seperti apa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salam terima kasih Pak Asep untuk kedala di masalah praktikum itu nanti jadi begini semua mahasiswa baru itu sudah dibentuk grup WA setiap angkatan itu sudah ada grupnya permata kuliah juga sudah ada grupnya yang terdiri dari dosen dan mahasiswa pendamping jadi mahasiswa pendamping atau penghubung ini adalah kakak kelas yang sudah ditunjuk oleh program studi untuk mendampingi adik-adik terutama untuk mahasiswa baru nah sehingga nanti Bapak untuk kendala masalah praktikum dia diminta untuk mengkontak asisten praktikum atau ke program studi nanti Bapak bisa menyampaikan kembali ke kaprodinya kalau misalnya anda tidak memperoleh nomor kontak penghubungnya karena rata-rata itu sudah punya Pak sudah ada kelompok WA grup setiap kelas setiap mata kuliah setiap angkatan jadi ada tiga level itu kemudian toleransi untuk proses pembelajaran memang menggunakan Zoom ataupun menggunakan Google Meet itu memang tidak tidak bisa menjamin nah namun kami telah melakukan survei kepada 6.000 responden seluruh mahasiswa FTI yang ada student body-nya jadi dari 3.800 itu 6.000 responden dari berbagai macam mata kuliah untuk anak FTI mintanya sinkron Pak sinkron itu artinya apa live seperti ini jadi walaupun universitas melarang adanya sinkron tetapi lebih menggunakan konsep asinkron namun sepertinya kan sulit diterapkan untuk anak teknik di FTI maka rata-rata dosen menggunakan aplikasi Zoom nah Zoom itu kan ada yang free tidak perlu bayar hanya 40 menit nah dosen menggunakan itu sehingga tidak memberatkan kota mahasiswa atau menggunakan Google Meet Google Meet itu aplikasi free karena UAD sudah berlangganan aplikasi Google hanya mahasiswa harus menggunakan emailnya yang menggunakan email UAD baru bisa free toleransi itu sudah disampaikan kepada seluruh dosen di level fakultas menghimbau seluruh dosen untuk merekap presensi menguji mahasiswa itu adalah di level dosen artinya segala toleransi sudah diserahkan kepada dosen pengampu setiap mata kuliah misal durasi kuliahnya satu jam online 40 menit lalu mahasiswa itu ternyata di daerah asalnya gangguan sinyal dia bisa langsung japri kepada dosennya mengatakan bu saya tidak bisa join nah itu presensi sudah dihitung bapak tugas tetap bisa dikerjakan jadi itu tidak ada masalah toleransi di setiap mata kuliah itu ada namun kami menyerahkannya kepada dosen pengampu masing-masing begitu kemudian untuk sumber untuk sumber belajar untuk sumber belajarnya bagaimana bu sumber belajar itu seluruh dosen sudah memposting seluruh materi pratikum baik berbentuk audio maupun teks ataupun visual dengan menggunakan satu e-learningnya UAD dua menggunakan Google Classroom atau media online lainnya itu sudah dihimbau Pak terima kasih terima kasih terima kasih Ibu Haji terima kasih selamat maaf maaf nanti kami buka dua pertanyaan dulu ya setelah itu kita masuk ke penjelasan portal orang tua lalu kita lanjut diskusi lagi begitu G ya kami buka dua pertanyaan lagi untuk kita masuk ke sesi berikutnya terus nanti kita lanjut diskusinya silahkan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikumsalam dari Ratu Anabil Adalima kami dari Papua Barat selamat kenal untuk semua pertanyaan saya adalah ini mengenai testuvel apakah testuvel ini wajib untuk mahasiswa baru karena mengingat pandemi corona yang semakin drastis antaranya dan di daerah saya sendiri di Papua Barat ini mengalami kenaikan yang cukup drastis jadi kendalanya adalah mungkin nanti di transportasinya karena mengingat kalau misalnya kita dari pihak kampus sendiri menyelenggarakan testuvel itu dari mulai Oktober ini sampai Desember jadi mengingat kalau bulan Oktober ini mungkin pandemi di daerah saya lagi tinggi-tingginya dan sekarang di daerah kita lagi zona merah jadi mungkin nanti ada pembatasan jalur penerbangan mungkin dari Sorong ke Jogja itu tidak bisa langsung jadi harus muter ke Makassar dan ke Jakarta jadi apakah pertanyaan saya apakah testuvel ini wajib bagi mahasiswa baru dan apakah ini penting itu pentingnya sehingga testuvel ini tidak bisa ditunda sampai mungkin wabah ini sudah lumayan maksudnya sudah wabahnya sudah lumayan bisa di apa ya namanya sudah bisa teratasi apakah ini wajib bagi mahasiswa baru mengingat wabah pandemi yang kalau kita melakukan perjalanan sangat berisiko sekali mungkin dari pihak kampus ada solusi untuk kita terutama yang dari luar pulau jawa yang menggunakan transportasi dengan penerbangan seperti itu terima kasih waalaikumsalam baik ibu untuk testuvel memang dari tahun ke tahun itu memang diwajibkan namun tahun sejak tahun setiap tahun pun di FTI itu bagi mahasiswa ada nanti jalur khusus memang untuk testuvelnya FTI itu memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang tuvelnya rendah itu dibekali nah testuvel saya belum dapat informasi apakah bisa dilakukan secara online karena kalaupun memang situasinya tidak mungkin kan itu tidak perlu bu kami memang melalui itu tidak perlu tidak masalah nanti di tahun kedua nanti ada tes lembaga-lembaga membuka tes kok tidak tidak perlu hadir begitu bu ya terima kasih ya oke kami buka satu pertanyaan lagi ya Bapak sebelum kita akan menjelaskan penggunaan sistem bagi orang tua portal ada pertanyaan lagi ya Bu boleh bertanya Bu bonggul Bapak silakan Pak Budi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dari Bintang dari Kota Banjar Kota Barat ini saya ketika melihat anak kuliah secara daring seperti itu ada beberapa hal yang saya menjelaskan yang pertama kaitan tadi mungkin dari Tasik menjelaskan tentang sumber belajar saya ingin bertanya kalau di UAD itu memiliki perpustakaan digital enggak selain e-learning atau Google Classroom sehingga bisa dimanfaatkan secara terima kasih Bu Waalaikumsalam baik Pak Budi untuk UAD Alhamdulillah untuk sumber belajar bisa secara digilip Pak kita sudah punya digilip jadi perpustakaan itu masiswa bisa login kalau dia dengan MIM atau dengan akunnya nanti daftar kemudian setelah mendapatkan akun bisa bisa menggunakan digilip yang ada itu Pak buku-buku apa saja tadi sekarang bisa bisa dari sekarang untuk menjadi anggota sudah bisa begitu mahasiswa sudah mempunyai kartu mahasiswa atau NIM itu sudah bisa Pak dia sudah bisa menggunakan semua sistem informasi yang ada terima kasih ke memimpin jalannya diskusi untuk selanjutnya adalah penjelasan portal orang tua yang akan dijelaskan oleh staff TU Fakultas Teknologi Industri Bapak Fadlan saya persilahkan baik terima kasih sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-Bapak dan Ibu orang tua mahasiswa Fakultas Teknologi Industri yang saya hormati di sini saya akan menyampaikan yaitu tentang portal orang tua atau teknologi Bapak-Bapak istri yang saya hormati di sini saya akan menyampaikan istri yaitu tentang portal di sini saya akan menyampaikan yaitu tentang portal untuk alamat di sini saya akan tinggur di sini saya akan suaranya tinggur tinggur portal di sini saya akan terima kasih suaranya 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 bercampur-campur tadi mohon untuk Bapak-Ibu untuk menonaktifkan audionya sudah Bapak-Ibu untuk alamat portal orang tua Bapak-Ibu bisa buka nanti di portal .wad.ac.id di halaman ini nanti Bapak-Ibu akan menjumpai halaman seperti ini untuk user user ini nanti akan kami usahakan yaitu menggunakan NIK Bapak-Ibu jadi salah satu saja yang akan dibuatkan user seperti contohnya disini akan sampaikan fungsi dari portal orang tua ini nanti disini untuk user adalah menggunakan NIK karena kenapa pakai NIK karena dengan menggunakan NIK tidak ada user yang sama sehingga akan aman untuk kerahasiaan dari data yang ada di alaman portal orang tua ini jadi untuk portal orang tua ini Bapak-Ibu bisa mengetahui kegiatan putra-putri Bapak-Ibu selama perkulian di UAD setelah Bapak-Ibu nanti akan mendapatkan user dan password dan nanti dimasukkan dan login disini Bapak-Ibu akan mendapatkan beberapa informasi yaitu tentang pertama yaitu mungkin pembayaran SPP pertama disini ada tanggalnya kemudian masa KRS online kemudian masa layanan cuti akademik kemudian adalah kuliah setelah ujian akhir baru ada hasil studi disini saya akan saya contohkan hasil studi yang sudah ada lengkapannya disini hasil studi yang sudah ditemukan disini adalah kelas ini mata kuliahnya yang dia ambil selama satu semester kemudian ini kelasnya apa saja yang dia masuk disini SKS dari mata kuliah yang diambil dan disini adalah nilai mata kuliah disini juga ada menu cetak jadi setiap semester Bapak-Ibu bisa cetak hasil studinya saya contohkan seperti ini berapa IPS-nya berapa IPK-nya kemudian berapa maksimal SKS yang bisa diambil di semester berikutnya setelah itu selain hasil studi adalah disini ada menu pembayaran pembayaran disini Bapak-Ibu bisa lihat misalnya berapa yang harus dibayar pada semester ini dan berapa kekurangan pada semester ini yang belum dibayarkan disini bisa lihat misalnya ini-mini kemudian transaksi ini pada semester ini harus membayar sekian baru terbayar sekian kekurangannya sekian sudah ada disini ini untuk pembayaran kemudian transkip nilai transkip nilai ini nanti adalah rekapan dari mata kuliah yang diambil dari semester pertama sampai semester akhir atau sampai dengan putera-puteri Bapak-Ibu mengambil mata kuliah misalnya kami pilih dan kami bisa dilihat mata kuliah yang pernah diambil pada semester dan nilainya apa bisa dilihat disini setelah itu ada juga untuk cek apakah keaktifan putera-puteri Bapak-Ibu dalam perkulian ini bisa dicek di presensi jadi misalnya nama dan pilih kemudian semester untuk semester yang ini adalah semester gasal 2020 2021 contoh kami contohkan disini disini dapat dilihat mata kuliah yang diambil kemudian kelasnya apa jumlah jumlah tatap mukanya total ini kehadirannya ini kemudian tidak hadir ini jadi Bapak-Ibu bisa lihat kenapa nanti pas ujian akhir kenapa tidak bisa ikut ujian akhir karena batas minimal untuk bisa ikut ujian akhir adalah 11 kali pertemuan jadi kalau kurang dari 11 otomatis tidak bisa ikut ujian akhir sehingga nanti akhirnya nilainya tidak bisa maksimal atau harus mengulang di semester berikutnya ini adalah untuk presensi hadiran perkulian ini bisa juga ini seperti ini jadi untuk portal orang tua kami berikan agar Bapak-Ibu bisa memantau Bapak-Ibu dari rumah walaupun saat ini baru pandemi kalau sudah waktu tatap muka Bapak-Ibu masih bisa untuk memantau walaupun dari rumah sehingga dengan penggunaan portal orang tua ini Bapak-Ibu bisa merasa aman ataupun nyaman demikian yang bisa saya sampaikan untuk informasi portal orang tua untuk akunnya nanti untuk user dan password nanti ada google form yang akan kami sampaikan untuk dibuatkan akunnya yaitu user user nanti bisa kami mohonkan untuk menginformasikan nomor NIK nomor NIK Bapak-Ibu salah satu saja dari orang tua yang akan dibuatkan kemudian nomor HP yang akan kami sampaikan untuk menyampaikan user dan password nya untuk membuka akun portal orang tua ini demikian yang bisa saya sampaikan ada kurangnya saya mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang ingin menanyakan terkait portal orang tua kami persilahkan tanya tanya pak izin izin bertanya oh iya oh iya silakan perkenaan dulu pak oh berbedaan ada ada zoom ya saya tadi dari orang tua bisa 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 gak apa-apa terima kasih saya 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 orang tua dari Muhammad Tadi dari Bangka Belitung pro di Denning Informatika iya antar bilang untuk supaya nanti bisa buka ini lupa ada nomor pertama pertanyaan Mohon maaf kepada Bapak yang Pak Asep Enggol diulang pertanyaannya Oh iya Jadi saya ulang Saya orang tua dari Muhammad Awliya Setahadi Program studi teknik informatika Kehubungan dengan penjelasan dari Bapak tadi Yang masalah portal akademik Nanti maksud saya Apakah ada admin Atau nomor HP Atau nomor WA yang bisa dihubungi Sehubungan misalnya ada pertanyaan dari kami Sama orang tua Tentang bagaimana cara buka portal Atau bagaimana menanyakan Kemajuan anak kami Yang berkuliah di sana Atau yang lain-lain seperti itu Jadi inti pertanyaan saya ini Apa Senter apa Nomor HP atau WA yang bisa dihubungi Atau nomor email Atau apalah Seperti itu yang bisa Menyalurkan pertanyaan kami Seperti itu Itu saja pertanyaannya Bu Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Bapak Untuk pertanyaan yang pertama Untuk nomor kontak Nanti Bapak bisa Pertama dapat dari dosen wali Jadi nanti Jadi nanti di level prodi Nanti ada pembagian dosen wali Putera puteri Bapak nanti akan mendapatkan dosen wali Sebagai pengganti orang tua di Di kampus ini Kemudian nanti juga ada nomor kontak Kaprodi Kepala program studi Ya kan Disampaikan di level prodi nanti Kemudian untuk selanjutnya adalah Nomor kontak Kantor fakultas Yang ada di halaman Fakultas sudah ada Yaitu di web FTI.uad.ac.id Disana Disana sudah ada nomor kontaknya Jadi Bapak Ibu bisa Kontak Melalui Kontak tersebut Untuk menanyakan Hal-hal yang Bapak Ibu Ingin Tahu Demikian Bapak Ibu Bapak Baik Apakah ada lagi yang ingin Menanyakan terkait Portal orang tua Masih dibuka Dua pertanyaan lagi Minta izin Pak Untuk bertanya Ini Monggo Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya orang tua dari Putri Oktavia Priscila Surbakti Dari program studi teknologi pangan Kami Berasal dari Medan Sumatera Utara Yang ingin saya tanyakan Pak Untuk semester satu ini Pak Itu Mulai perkuliahan Mulai perkuliahan Memang ini kan sudah dimulai perkuliahan Itu Untuk semester satu ini Sampai Bulan berapa Pak Kemudian Kemudian Pak Misalkan Seandainya Anak kita itu Ada yang sakit Misalnya Tentang Presentasi ini Pak Tentang Presentasi Atau absen Misal anak kita Ada yang sakit Kemudian Kami Selaku orang tua Bagaimana Pak Harus memberitahukan Kepada dosen Atau Atau seperti apa Mohon petunjuk dari Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Ibu Untuk perkuliahan IFTI Sudah dimulai pada tanggal 5 Oktober ini Sampai dengan nanti Januari 2021 Jadi Untuk Semester ini Semester gasal Itu dimulai pada Bulan Oktober Dan berakhir pada Bulan Januari 2021 Kemudian Untuk masalah Ijin Karena sakit Atau Berapa hal Itu Untuk Online Langsung Bisa Menghubungi Ke Dosen Pengampu Mata kuliah Atau Ke Dosen Wali Selain itu Bisa Langsung Kontakt Ke Simeru Yang nanti Pada Saat Tata Muka Itu Semua Presensi Itu yang Nangannya adalah Simeru Bila Mana Bapak Ibu Sakit Atau Berhalangan Hadir Dalam Saat Perkuliahan Itu Diminta Untuk Membuat Surat Kalau Sakit Ya Harus Ada Surat Dari Dokter Kemudian Disampaikan Dosen Pengampu Mata kuliah Ke Simeru Karena Yang mereka Presensi Nanti Adalah Simeru Sehingga Pada Saat Ujian Akhir Bisa Berjalan Lancar Tidak Ada Kendala Demikian Ibu Ya Pak Maaf Pak Sinyalnya Hilang Apakah Sudah Jelas Ya Ya Sudah Jelas Maaf Sinyalnya Tadi Hilang Pak Minta Maaf Sudah Jelas Sudah Alhamdulillah Maaf Ya Pak Sinyalnya Tadi Hilang Ya Terima Kasih Untuk Yang bertanya Satu Penanya Lagi Monggo Persilahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima Terima kasih Saya Totor Dari Jawa Tengah Orang tua Dari Galang Awal Prasodjo Prodinya Teknologi Tangan Kemalian Sudah Ngisi Form Di Portal Orang tua Pak Suaranya Agak Keras Sedikit Saya sudah Ngisi Form Di portal Orang tua Apa itu Nanti Jadi Saya Langsung Mendapatkan Akun Atau Gimana Atau Saya harus Ngisi Form Lagi Baik Bapak Untuk Bapak Atau Ibu Orang tua Wali Yang sudah Mengisi Akon Untuk Membuatan Portal Orang tua Ini Cukup Sekali Saja Mengisinya Nanti Setelah Minggu Ini Terkumpul Nanti Tahap Pertama Akan Kami Sampaikan Pada Bapak Ibu Tentang User Dan Password Pada Bapak Ibu Sehingga Dalam Minggu Minggu Ini Bapak Ibu Bisa Memantau Putra Putri Bapak Ibu Sekalian Demikian Bapak Oke Assalamualaikum Wabarakatuh Saya tunggu ya Pak Itu akunnya Boleh Satu lagi Boleh Ya Terima Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya orang tua Bintang Muhammad Madani Di Penjurusan Teknik Informatika Dari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Mengenai portal tadi Pak Itu ketika Ya tadi saya lihat Mungkin beberapa Demonstrasi Yang Bapak sampaikan Itu kita masuk Di portal itu Nanti Itu bisa ada Kolom untuk interaksi Tidak Tidak Maksudnya Kita bisa merespon Dari data-data Yang kita dapatkan Di dalam Apa saja Barangkali Yang bisa Disampaikan orang tua Di sana Kalau memang ada Untuk Fasilitas Respon Atau Orang tua Hanya melihat saja Di sana Dan Hanya mencetak saja Sampai di sana Mohon penjelasannya Pak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bapak Untuk Kegunaan portal Ini Bapak Ibu Hanya Diberi Fasilitas Untuk melihat Dan memantau Untuk Berinteraksi Bapak Ibu Bisa Ke Dosen Wali Atau ke Kantor Fakultas Yang ada Nanti Nomor kontaknya Di halaman Web Fakultas Demikian Bapak Baik Terima kasih Baik Saya tutup Pertanyaan Untuk Berkait Portal Orang tua Alhamdulillah Selesai Sudah Langgan Apakah Masih ada Yang Ditanyakan Ada Untuk Keseluruhan Ada Satu Pertanyaan Oh Mau Ibu Dengan Ibu Siapa Dengan Ibu Puji Makassar Persilahkan Ini Yang saya mau Tanyakan Ini kan Sekarang Masih Masa Pandemi Sehingga Anak-anak Kuliahnya Masih Lewat Daring Yang saya Tanyakan Ini Apakah Bagaimana Pembayarannya Apakah Dia Sistem Pembayarannya Gitu Mbak Mohon maaf Ibu Mohon Diulangi Ini kan Anak-anak Kuliahnya Masih Maksudnya Belum Masuk Di Kampus Yang saya Tanyakan Bagaimana Sistem Pembayarannya Halo Ya Halo Baik Ibu Yang ditanyakan Adalah Tentang Pembayaran Perkulian Iya Untuk Pembayaran Perkulian Bisa Melalui Bank BRI Di seluruh Indonesia BRI Bank Rakyat Indonesia Di seluruh Indonesia Dengan Nanti Menunjukkan NIM NIM Mahasiswa Dan Untuk Pembayaran Perkulian Di Universitas Ahmad Dalan Uang Kuliah Di UAD Itu Untuk Pembayaran Sistem Pembayarannya Ya Makasih Banyak Pak Untuk Di DI Bisa Melalui Bank BBD Sariah Ataupun Bank BBD Konvensional Di Dalam DI Demikian Ibu Iya Sama-sama Ibu Iya Mau gak Yang ingin Bertanya Lagi Terkait Tentang Perkuliahan Pak Langsung Lagi Jogja Bisa Halo Silahkan Ibu Dengan Ibu Siapa Baik Assalamualaikum Nama saya Ibu Nur Aisyah Hifani Sebenarnya saya Jogja Aja sih Anak saya di Informatika Wadi Mau tanya Masa tadi Ternyata anak saya Sudah ikut Mendaftarkan Untuk yang Akun orang tua Cuma sekarang Untuk Informasi Username Itu apakah Nanti di SMS Ke Enform Atau bagaimana Ya Baik Ibu Terima kasih Pertanyaannya Untuk Bapak Ibu Yang sudah Mengisi Google Form Untuk Akun Portal Orang tua Untuk user Dan Password Akan kami Sampaikan Lewat SMS Maupun WA Melalui Nomor Yang Bapak Ibu Cantumkan Di Google Form Tersebut Baik Demikian Oke Matur semua Matur sangat Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Iwani Ye Masa ingat sama saya Saya tutup Sintai Kabarnya yang mana Apakah ada lagi Pertanyaan Ada Bu Halo Bu Boleh saya Tanya Ya silahkan Nanti kan ada Sesi kedua Sesi kedua Tidak boleh ikut Gak apa-apa Halo Halo Bu Ibu Kalkim Ya Ya baik Pak Untuk Yang pertemuan Kedua Ini Wajib Diikuti Oleh Orang tua Wali Mahasiswa Karena Dalam Pertemuan Tersebut Ada Pembagian Dosen Wali Oh ya Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Baik Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Masuk 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 Solek Solek Subur Gitu Ya Kalau di Jogja Masih setengah Jam lagi Nah Jam Satu Jam Satu Adalah Agenda Dengan Impinan Prodi Beserta Seluruh Dosen Program Studi Jadi Jadi Tadi Bapak Ibu Yang ingin Tahu Siapa Dosen Walinya Kontakt Person Itu Nanti Disampaikan Di Program Studi Kalau Yang Di Fakultas Yang Disampaikan Adalah Aturan Aturan Umum Proses Informasi Informasi Umum Yang Berlaku Umum Untuk Seluruh Mahasiswa FTI Nah Yang Di Level Prodi Itu Tentunya Sesuai Akademik Dari Masing Masing Prodi Keilmuan Juga Masing Masing Prodi Jadi Kami Harap Kami Himbau Seluruh Orang Tua Mahasiswa Untuk Bisa Join Di Link Masing Program Studi Yang Telah Di Infokan Gitu J Terkait Dengan Akademik Masih Ada Yang Ditanyakan Bapak Ibu Masih Ada Hontanya Bu Saya Seseen Kedua Jam 13 Ya Bu Jam Satu Waktu Diy Ma'abu Masih Saya Masih Mau Tanya Bu Assalamualaikum Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Perkenalkan Saya Bu Eni Rodiatun Dari Purwokerto Wali Mahasiswa Dari Na'il Dia Ulhak Dia Ambil Teknik Informatika Terima Yang 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 Saya Ingin Tanyakan Bu Ini Masalah Perkuliahan Ini kan Anak saya Ada Tugas Terima Dari Dijelaskan Sudah 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 Mencoba Melakukan Menjawab Soal-soal Tapi Ketika ini Kok Belum Ketemu Jawabannya Sudah Atau Opsenya Sudah Ada Dari Dosenya Karena Ini Kalau Menurut saya Ini Masalah Peralihan Dari Tingkat SLTA Yang Dulu Biasanya Diterangkan Dosen Karena Ini Terkait Matematika Mungkin Ini kan Masih Merasa Bingung Kesulitan Nunci Mohon Maaf Saya Minta Usul Kalau Boleh Dosen Dosen Dalam Hal Makul Tertentu Yang Memang Butuh Dijelaskan Bagaimana Kalau Dijelaskan Lewat Powerpoint Jadi Powerpoint Yang ada Suaranya Jadi Nanti Mahasiswa Itu Akan Lebih Lebih Mencerna Kalau Baca Sendiri Secara Semuanya Dari Awal Ini TI Tengik Informatikan Banyak Yang Hitung-hitung Hanya Ini Kami Hanya Sekedar Usul Bagaimana Ibu Atau Noon Mohon Maaf Baik Baik Bu Ini Nanti Akan Kami Sampaikan Ini Saya Rasa Program Sudi Sudah Hadir Ini Sudah Mencatat Masukan Ibu Karena Ini Spesifik Tentang Mata Kuliah Nanti Insya Allah Akan Saya Sampaikan Ke Dosen Pengampu Melalui Program Sudi Nanti Kami Akan Sampaikan Saran Ibu Matarun Bu Matarun Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada lagi Bapak Ibu Cekup Masih Silahkan Butri Saya Ibu dari Dia Fita Kumalasari Fakultas Teknik Informatika Untuk Masalah Pembayaran Bu Pembayaran Itu kan Katanya Bisa Diangsur Dua Kali Kemarin Kita Sudah Yang Pertama Ya Bu Untuk Yang Pembayaran Kedua Itu Pembayarannya Pas Ujian Tengah Semester Apa Akhir Semester Ya Bu Baik Bu Untuk Pembayaran Itu Biasanya Satu Bulan Sebelum Ujian Akhir Semester Untuk Tahap Duanya Jadi Satu Bulan Sebelum UAS Jadi Kalau UAS Kita Itu Januari Berarti Desember Terus Nanti Untuk Yang Itu Semester Kedua Pembayarannya Masuk Bulan Berapa Ya Bu Ini Kan Baru Semester Satu Berarti Sekitar Kita KRS Februari Berarti Februari Akhir Bu Terima Kasih Infonya Itu Aja Bu Betul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Biasanya Nanti Ada Di kalender Akademiknya Mahasiswa Juga ada Bu Bisa Ngeliat Disitu Ada Di kalendernya Kalau Bisa Itu Bu Nanti Apa Satu Bidah Nanti Kalau Sudah Masuk Portal Akan Dapat Informasi Itu Soalnya Saya Posisi Di Kalimantan Tengah Bu Anak Saya Emang Di Jogja Sama Nenek Jadi Disini Kadang Sinyal Itu Susah Nanti Bisa Ngeliat Di portal Setelah Dapat Akun Tadi Saya Share Link Untuk Pendaftaran Akun Mohon Diisi Sehingga Ibu Bisa Dapat Akun Ke Portal Informasi Pembayaran Ada Disitu Baik Cukup Bu Terima kasih Saya Rasa Untuk Hari Ini Materi Sesi Pertama Ini Kami Rasa Cukup Nanti Selanjutnya Kita Ketemu Di Prodi Masing-masing Saya Tadi Lupa Memperkenalkan Kalau Saya Ini Adalah Perwakilan Dari Dosen Di Program Studi Informatika Jadi Yang Bapak Ibu Nanti Di Teknik Informatika Ketemu Saya Lagi Tapi Saya Sebagai Dosen Di Kemudian Disini Hadir KTU Kepala Fakultas Teknologi Industri Bu Lasmini Nah Beli Biasanya Menjadi Pusat Senter Kotaknya Orang Tua Itu Seringnya Ke KTU Bu Lasmini Menyapa Orang Tua Assalamualaikum Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Wassalam Wabarakatuh Ya Udah Ibu Mau bertanya Langsung saja Ya Bu Tentang Saya Orangtua Dari Jihan Nahda Prodi Teknologi Pangan Dalam Hal Kesiapan Teknologi Pangan Ini Kira-kira Untuk Kebutuhan Kebutuhan Teknologi Pangan Itu Sendiri Apakah Persiapan Yang Mungkin Itu Sudah Berapa Tahun Teknologi Pangan Yang Ada Itu Kebutuhan Kesiapan Proses Pendidikan Itu Sendiri Apa Sudah Lengkap Atau Berapa Persen Kekurangannya Supaya Orangtua Sendiri Bisa Mengetahui Kemampuan Ini Kebutuhan Pembelajaran Teknologi Pangan Itu Sendiri Semoga Penjelasan Dari Prodi Itu Sendiri Tentang Laboratorium Maupun Kesiapan Denologi Pangan Yang Selama Ini Kekurangannya Mohon Informasinya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Pak Yuri Sebenarnya Nanti Pertanyaan Itu Bisa Disampaikan Di Sesi Yang Jam 1 Namun Saya Akan Menjelaskan Sebagai Pimpinan Fakultas Bahwa Untuk Seluruh Program Studi Yang Ada Di Lingkungan FTI Seluruh Sarana Prasarana Sudah Tersedia Jadi Kalau Walaupun Teknologi Pangan Tadi Baru Tapi Sudah Memiliki Empat Lab Sebagai Program Studi Yang Baru Sudah Memiliki Empat Lab Fasilitas Alat-alat Sudah Ada Semua Karena Universitas Itu Sangat mensupport Untuk Dana Lab Dana Pengembangan Ada Sendiri Kemudian Dana Rutin Juga Ada Untuk Dana Lab Itu Termasuk Di Dalam Dana Pengembangan Untuk Tahun Lalu Aja Untuk Teknologi Pangan Itu Hampir 1,2 M Pak Dan Untuk Pengadaan Alatnya Lebih 500 Sampai 700 Juta Karena Memang Universitas Menghitung Dari Student Budi Jadi Tidak Ada Masalah Tidak Masalah Semuanya Sudah Terpenuhi Nanti Tanya Detilnya Di level Pertemuan Selanjutnya Level Prodig Pak Akreditasinya Bu Akreditasinya Bu Akreditasinya B Pak Seluruh FTI B Hanya Informatika Yang baru A Ada Lagi Bapak Ibu Assalamualaikum 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 Saya Tidak 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 Yang Pertanyaan Saya Bagaimana Untuk Mendapatkan Google Form Tersebut Karena Saya Perhatikan Tadi Ada Beberapa Orang Tua Yang Tidak Mengisi Mengisinya Terima 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 Assalamualaikum Pak Bagio Untuk Pengisian Form Itu Ada Di Web FTI .uad .ac .id Mungkin Mungkin Akan Saya Tambahkan Berkaitan Dengan Pengisian Portal Insya Allah Nanti Ini akan Saya Saya Ulang Lagi Informasinya Ketika Kita Bertemu Di Sesinya Prodi Bapak Ibu Jadi Bagi Bapak Ibu Wali Mahasiswa Bapak Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Bapak Ibu Bisa membaca chat di Zoom Itu juga Saya share Tadi Link Pendaftaran Itu hanya Untuk selama online Saja Ketika offline Nanti Sudah Minta Minta Tolong Minta Tolong Share Link Portal Tadi Bu Barusan Saya Share Lagi Segera Dikopin Bapak Ibu Ya Silahkan Ya Gimana Untuk Pertemuan Kedua Itu Yang Untuk Prodi Teknik Informatika Kok Nggak Ada Ini Apa Alamat Meeting ID Sama Password Apa Langsung Ke alamat Yang Ada Disitu Aja Iya Betul Pak Nanti Langsung Pak Oh Iya Oke Bu Terima kasih Itu Aja Bu Waalaikumsalam Tunggu Ya Kami Selamat Kembali Kepada Moderator Untuk Menutup Acara Ini Terima Kasih Alhamdulillah Selesai Sudah Acara Fakultas Teknologi Industri Ini Bagi Bapak Ibu Orang Tua Wali Mahsiswa Baru Tahun 2020 2021 Fakultas Teknologi Industri Yang Ingin Menyimak Acara Hari Ini Sudah Kami Share Dan Dapat Dilihat Di Youtube Fakultas Teknologi Industri Fakultas Fakultas Teknologi Industri Dan Saya Cukupkan Sekian Saya Selaku Moderator Mohon maaf Banyak Kekurangan Dalam Live Dan Saya Akhiri Bilahi Taufiq Wahidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baikumsalam Ya aku Tukar Kele Terus Terus Terus